Selamat pagi dan shalom, salam sejahtera buat kita semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, puji dan syukur kehadirat Tuhan dimana kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 18 Agustus 2023. Melandasi aktivitas kita pagi ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari ini, hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami, terlebih nafas hidup yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga firman yang kami baca serta kami renungkan ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Pembacaan kita terambil dari Kitab Kejadian Pasal 43, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Kejadian Pasal 43, ayat ke-15 hingga ayat yang ke-23. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang dua kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdilira mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya. Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutan lah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Dari Tuhan Yusuf kepada mereka ketika datang ke rumah Yusuf. Hati mereka bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga muncul perasaan takut. Betapa tidak mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan. Namun mereka disambut begitu ramah. Mereka dipersilahkan menunggu di rumah Yusuf. Kemudian orang mempersiapkan makanan bagi mereka semua. Namun dalam keadaan itu, mereka menjadi khawatir. Jangan-jangan ini karena uang yang mereka dapatkan itu. Tetapi pekerja Yusuf menjelaskan bahwa Tuhan telah memberikan uang itu kepada mereka melalui pihak yang Tuhan kehendaki. Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Semua berkat yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan tahu betul bagaimana keadaan hidup kita. Ia melihat dan mengetahui kebutuhan kita dan dia akan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri. Mungkin kita sering bertanya-tanya tentang berkat yang kadang tak terduga kita terima. Yakinlah bahwa ia tahu kebutuhan kita. Karena itu, tetaplah hidup dalam pengharapan kepada dia. Amin. Sedemikian jauh renungan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah boleh kami dengarkan, terlebih kami renungkan pada saat ini. Kiranya firmanmu ini dapat mengambil bahagian di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami mau berdoa buat kami hari ini, buat seluruh aktivitas yang akan kami lakukan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, penyertaanmu. Kiranya Tuhan terus melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktifitas buat kita semua. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi. Selamat pagi.